... Sudarlun aparat Polresta Banda Aceh bersama tim medis dari RSUZA Banda Aceh Sabtu 16 Februari 2019 siang turun ke desa Pasijambu, kecamatan KW16 Aceh Barat. Tim tersebut membongkar kembali kuburan Rasidin serta melakukan otopsi jenazah karena dari dugaan semula ketika akan dikebumikan jenazah itu disebut-sebut masih hidup. Rasidin 62 tahun yang menetap di Banda Aceh itu dinyatakan meninggal pada 25 Januari 2019 lalu. Tidak diketahui jelas penyebab meninggal namun ketika akan dikebumikan ditemukan sejumlah kejanggalan. Amatan serambinyes.com lokasi kuburan dipenuhi warga. Namun petugas melarang warga mendekat agar tak mengganggu proses penggalian kuburan. Puluhan polisi dikerahkan mengamankan lokasi penggalian kuburan tersebut, termasuk tim dari Polresta Banda Aceh yang akan menyelidiki kasus tersebut karena TKP-nya di Banda Aceh. Puluhan polisi di manosan tersebut. Tuluhan Puluhan koma Puluhan 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 Dari Melabu Rizwan, Serambion TV